selamat menikmati sun, rising moon, dan venusnya insyaallah ini bisa bermanfaat ambil yang baiknya, buang yang buruknya jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku, gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di tarotku, kita langsung baca doa bismillahirrahmanirrahim kita lihat ya dengan Pisces di cek sun, rising moon, dan venus januari februari maret april may and june julie augustus september october november and december the death untuk Pisces kamu lagi merasa lemah ya gak ada kekuatan dan kamu merasa kebahagiaan kamu tuh lagi hampa ya walaupun kamu coba untuk berbahagia dengan keluarga gitu ya tapi terasa hampa ya koneksinya tuh gak bekerja dengan baik terutama tentang percintaan ya dan aku ngeliat Pisces lagi ngerasa spiritualnya lagi menurun kayak capek lah ngerjain ritual kayak lelah dalam perjalanan istiqomahnya ya di januari kamu ada the ten of pentacles kamu bisa berdiling atau kamu ada rising moonnya ya dengan earth sign capricorn taurus or virgo di januari energi kamu 2024 kamu akan mengalami kebahagiaan jadi kamu coba untuk bisa berbagi dengan keluargamu tapi hati-hati ya kebahagiaan kamu ini ada orang lain jangan sampai masuknya orang ketiga kita lihat di bulan Februari kestabilan akan selalu ada dengan kamu ya walaupun kamu bahagia sebenarnya tapi kamu terasa hampa dan koneksi spiritualnya lagi tidak menyenangkan sih sebenarnya ya dan di Februari kamu ya coba untuk menstabilkan keuangan keluarga kamu coba untuk bisa menggenggam dengan caramu tapi jangan sampai kamu menjadi orang ketiga ya untuk mencari kestabilan hidup masalah keuangan Maret ya ini ulang tahunnya kamu so Pisces di bulan Maret kamu harus bisa koreksi diri ataupun belajar lebih tekun lagi dalam hal spiritual disini kamu harus banyak belajar bijak untuk mengatur keuangan mengatur keluarga juga kita lihat bulan 4 banyak hal yang membuat kamu kecewa di bulan 4 nanti disini kamu coba untuk bisa move on dari kebahagiaan selama ini kamu fikir ya ini bisa membuat kamu hebat ataupun merasa bahagia gitu ya tapi ternyata hampa kamu merasa sendiri di bulan 5 aku ngeliat Pisces sebagian ada yang mau mencintai dirinya dia sendiri untuk move on atau mencari orang lain ya ya Pisces coba untuk move on ya mencari kesempatan kehidupan baru nanti di bulan 6 jadi gunakan dengan baik karena sebagian juga ada yang mau bercerai sudah memperbaiki hubungan ini tapi tetap tidak berjalan dengan baik bulan 7 ya ada sebagian Pisces kembali dengan mantan lagi atau rujuk lagi dengan pasangan sahnya ya pasangan lama tapi disini penuh kehampaan ya tadi aku lihat juga dan bulan 8 nya Pisces harus banyak perhatikan kembali perjalanan hidup kamu yang di masa lalu ini akan dibayar di masa yang akan datang jadi stabilkan tentang karma kamu dan aku melihat memang Pisces coba untuk bisa merenungi diri nantinya ada yang kembali dengan pasangan tapi terasa hampa ya koneksinya tidak terlalu membuat bahagia buat Pisces Pisces coba untuk mencari jati diri bisa dengan ketemu orang baru kecewa dengan kesuksesan yang dirahi oleh Pisces salah satunya dikasih pilihan orang baru atau orang lama jangan sampai salah pilih ya Pisces dan kamu harus bisa merenungi diri kamu 2024 ini Pisces ingin melakukan banyak petualangan ataupun tantangan baru ya aku melihatnya hati-hati ya Pisces banyak sekali perselingkuhan kebohongan bahkan juga manipulasi pemanfaatan ya dalam hubungan pekerjaan ataupun hubungan rumah tangga ya disini makanya kamu terasa hampa di dalam kebahagiaannya kamu kamu merasa ada keluarga kamu ataupun pasangan kamu ini mengkhianati kamu dengan jalan pintas ya bisa berselingkuh dan juga ada yang memakai pelet atau guna-guna ya agar kamu selalu nurut dengan dia ya dan tidak macam-macam aku lihatnya dan kamu ngerasain hal itu ya ngerasain sesuatu yang aneh dan Pisces disini yang aku rasakan energinya pada akhirnya nanti Pisces coba untuk move on dari hubungan lama ya mencari petualangan baru karena Pisces bisa merasakan ya ibaratnya intuisinya juga lumayan kuat kalau di Asa lebih bagus lagi ngerasain gitu loh banyak yang iri dengan Pisces banyak yang gak baik sama Pisces banyak yang memanipulasi ya Pisces disini juga sebagian ada nyari jalan pintas untuk meraih ya tentang ketulusan cinta ya jadi Pisces memang kalau dibilang tuh haus kasih sayang dan paling gak bisa kalau gak ada sentuhan sebenarnya gitu ya gak bisa kesendirian juga ya untuk Pisces kita lihat lagi dengan The Hermit nya Pisces nanti di bulan tiga hati-hati diulang tahun kamu kamu mengingat kisah masa lalu kamu sebenarnya ya antara move on gak move on ya tapi kamu paksakan untuk move on makanya kamu coba untuk meninggalkan hubungan dengan orang yang kamu pikir tidak membawa kebaikan buat kamu terutama keuangan kamu kecewa kamu juga kecewa dengan keadaan karir kamu ya Pisces kamu jangan controlling tentang pikiran kamu sendiri ya jadi kayak jangan terlalu kontrol sesuatunya terkadang kita harus nerima bahkan yang di luar nalar gitu ya kamu selalu ada cadangan Pisces jadi kalau lagi sesuatu yang gak jalan dengan kamu ini energinya saja ya kamu selalu harus nyari cadangan kalau yang ini gak baik gitu usahakan jangan dulu ya cintai diri kamu sendiri dulu bebaskan bahagiakan diri kamu sendiri ya ini karena disini kalau kamu jumping up nanti terus ada perselingkuhan kita lihat the will the fortune Pisces kamu harus nekat ya mengambil kesempatan kamu tapi jangan dengan marah jangan dengan dendam dan kamu harus memikirkan resikonya dulu jadi kalau kamu ingin meninggalkan seseorang atau meninggalkan sesuatunya itu dipikirkan dulu efeknya ya jangan ngikutin hawa nafsu terutama tentang ya seksualitas gitu ya karena kan water sign ya haus belayan dan kamu juga harus bisa mengontrol rasa takut kamu ya tentang cadangan ataupun tentang hasrat ya aku melihat disini ini adalah pembayaran karma ya terkadang kamu melakukan sesuatu tidak dipikirkan efeknya dulu kita lihat the night of ones nya paisis ini kamu banget kamu orangnya nekatan ya ketika kamu menemukan mainan baru kamu akan lakukan berbagai cara ya karena memang sifatnya karakter kamu obsesi untuk sesuatunya itu terkadang berlebihan dan kamu akan menemukan orang baru sih memang tapi hati-hati jangan sampai ini menjadi hubungan terlarang ya karena ini banyak perselingkuhan terjadi kenapa aku bilang terlarang perselingkuhan karena disini aku ingat ada high precis sesuatu yang memberikan tapi yang dirahasiakan tentang hasrat demi kestabilan hidup jangan disini usahakan kamu jangan membuka lembaran baru kalau kamu lagi tidak damai dengan seseorang tapi lebih baik move on untuk dirimu sendiri bebaskan diri dari perselingkuhan dan jangan nyari cinta baru dulu tapi cari Tuhan kita kita lihat seven of swords oh oh paisis hati-hati ya kedepannya seven of wands banyak yang memberikan janji palsu ke kamu nantinya makanya kamu juga belajar mencintai dirimu sendiri banyak memberikan janji palsu memanfaatkan kebaikan kamu juga ketulusannya kamu ya ini entah kamu atau dia energi bisa terbolak terbalik jadikan ini sebagai payung cintai diri kamu sendiri dulu dah dalam setahun ini ya setahun depan tuh kalau yang udah berpasangan yaudah sibukkan dalam kebangkitan spiritual lebih baik kamu lakukan itu jangan terlalu banyak gaul juga dengan teman-teman takutnya kamu kasut dan kebawah arus paisis aku ngerasanya banyak yang datang ke kamu tapi hanya memberikan luka di kedepannya hari makanya nanti kamu merasa terpojokan dari yang namanya karma oke so aku akan lihat dengan orekaunya oke 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 Her to her confrontation, chemistry, honestly discuss your feelings with each other, true love, playfulness, ya permainan. Pisces, jujurlah pada hatimu sendiri, ya, untuk mencari cinta sejati itu bukan hanya dengan pasangan, tapi dengan Tuhan dan dirimu sendiri. Dan aku melihatnya di 2024 nih, ya kamu harus jujuri dengan perasaanmu sendiri, ya, cinta kamu ke seseorang ini tulus atau enggak. Dan jangan mempermainkan sebuah hubungan, apalagi perasaan, ya, dari adanya sentuhan, dari sentuhan itu akan menjadi seksualitas, ya, actionnya. Jangan ya, jangan karena kesepian terus mencari seseorang yang bisa membantu tentang kesepian kamu, ya, jangan. Francisca, Francisca, what do you desire right now, visually, and it will come about negativity, will block your progress. Pisces hampir sama dengan water sign, air sign itu gampang overthinking, ya, gampang pikirannya negatif, gampang down. Karena memang elemen yang enggak bisa disentuh, ya, bukan yang disentuh, enggak bisa digenggam, jadi gampang sentimental, ya, ini harus dibuang sifat-sifat seperti itu, belajar. Dan apa yang kamu inginkan saat ini, di tahun 2024, apa yang kamu inginkan, ya, katakanlah dengan hatimu sendiri, apa yang membuat kamu bahagia, Apa yang membuat kamu merasa menjadi cinta sejati pada dirimu, ya, usahakan jangan mempermainkan sebuah hubungan, terutama dengan cara bersetubuh, maaf, ya, gitu. Dan kamu harus mikirkan keinginan kamu, fokuskan, dan dibuang pikiran-pikiran negatif, oke. So, aku harap ini bisa aksesone buat kita semua. Jangan lupa, bantu subscribe, like, comment, dan share. Dan skip iklan channel aku, Laki Terutem SN, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.